Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Setelah sempat ditutup selama 6 bulan lebih karena pandemi COVID-19, pada Jumat 16 Oktober 2020, obyek wisata Kepulauan Karimun Jawa di Kabupaten Jepara kembali dibuka untuk umum. Lebih dari 200 wisatawan mendapatkan kesempatan pertama mengunjungi obyek wisata Karimun Jawa. Pembatasan jumlah wisatawan ke Karimun Jawa sengaja dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Jepara karena hingga saat ini belum ditemukan kasus COVID-19 di Karimun Jawa. Agar wisatawan tidak membawa virus COVID-19 ke Karimun Jawa, protokol kesehatan ketat sudah diterapkan sejak dari pelabuhan penyeberangan seperti memakai masker, menjaga jarak, dan sebelum masukin loket pembelian wisatawan di cek suhu tubuhnya. Semua wisatawan juga diwajibkan membawa surat hasil tes cepat atau rapi tes untuk bisa menyeberang menuju Karimun Jawa. Pia pelabuhan juga menyediakan petugas yang melayani tes cepat atau rapi tes bagi para wisatawan yang belum sempat melakukan tes cepat. Salah seorang wisatawan mengatakan dengan dibukanya kembali perjalanan wisata menuju Karimun Jawa ini merupakan kebahagiaan tersendiri bagi dirinya karena selama masa pandemi COVID-19, rencana wisata ke Karimun Jawa menjadi tertunda. Dengan masa-masa pandemi seperti ini sudah dibuka, semoga orang-orangnya, kita pengunjungnya bisa benar-benar tertib, tetap menjalankan protokol kesehatannya, insya Allah aman. Bupati Tejepara menyatakan setelah melalui beberapa simulasi dan memberikan edukasi kepada masyarakat, dalam mengantisipasi penyebaran COVID-19, akhirnya pemerintah memutuskan untuk membuka kembali penyebarangan wisata menuju Karimun Jawa. Untuk sementara penyebarangan ini akan dibuka dua kali dalam sepekan dan jumlah penumpang kapal juga dibatasi separoh dari kapasitas maksimal penumpang kapal. Setelah kita lakukan beberapa kali simulasi terkait dengan protokol kesehatan untuk bisa membuka kembali tempat kepariwisataan itu, hari ini tanggal 16 Oktober kita memulai perdana untuk melakukan proses kembali pembukaan kepariwisataan khususnya di Karimun Jawa. Sehingga kesehatannya kejogo, ekonomi gak yung pelang. Untuk mengawasi penyebaran COVID-19 setelah dibukanya penyebarangan menuju Karimun Jawa ini, pemerintah akan melakukan evaluasi setiap pekannya. Untuk itu para wisatawan dimau untuk selalu montaati protokol kesehatan yang ada karena jika ditemukan kasus baru, bukan dan tidak mungkin penyebarangan bagi wisatawan akan dihentikan kembali.